Pada Hood Polwan ke-70 dilakukan atraksi peragaan mengendarai motor besar. Kendaraan roda 4 juga sukses dilaksanakan oleh Satuan Polwan Engkup Putri, Paul Dacepri, dengan 14 personelnya. Dalam peragaan kendaraan roda 2, Satuan Polwan Engkup Putri menurunkan 10 polwan untuk melakukan atraksi cara membawa kendaraan roda 2 di depan Kapolda Kepulauan Riau dan kepada seluruh anggota kesatuan polisi yang hadir dalam Hood Polwan yang ke-70 tahun. Atrasi-atrasi yang kita selanggarakan pada acara Hood Polwan Polda Kepulauan ini yaitu kita ada pengarahan masa dari Pak Victor, kita berperbantukan oleh Pak Victor, pelatih yang luar biasa, kita yakin dan semuanya sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. AKP Gucci SES IKA mengatakan rasa bangganya kepada 14 personel peraga kendaraan karena dengan teliti dan sukses memberikan persembahan terbaiknya dalam acara Hood Polwan yang ke-70 tahun. AKP Gucci SES IKA juga berharap ke depannya para polwan yang bergabung dalam Satuan Polwan Engkup Putri Polda ini bisa menjadi polwan promotor dan bersinergi agar bisa menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat Kepris secara khusus. Dari Batam ke Pulauan Riau, Rina Siagian melaporkan untuk Diamond TV.